Hai berikut ini cara untuk mematikan penyimpanan USB di HP Infinix jadi bagi kalian yang di layarnya ada muncul tulisan mohon matikan penyimpanan USB dan coba lagi berikut ini solusinya pertama yang paling efektif itu kalau memang error kalian matikan HPnya kenapa kita harus matikan supaya kita mereset sistem jadi matikan dulu setelah HPnya mati dihidurkan lagi coba lihat apakah ada masalah yang sama kalau masalahnya tetap sama periksa di bagian pengaturan ini nah masuk ke bagian pengaturan HP Infinix pilih sistem pilih opsi pengembang kalau kalian tidak ada menu ini mungkin kalian tidak pernah mengaktifkan jadi abaikan bagian ini setelah itu pilih di sini ini cari satu menu namanya ada baging USB Nah kalau ini aktif dimatikan kadang dia bikin error bagian ini setelah itu untuk merefresh ya kalian matikan HP lagi dan hidupkan coba lihat di WA ataupun di aplikasi yang bermasalah apakah tetap sama atau tidak kemudian bisa juga dengan cara meng-update update sistem HP kita di bagian sistem ini pilih pembaruan sistem nah kalian update ke versi terbaru OSnya kenapa harus di update karena kita memperbaiki bugnya kadang penyimpanan USB itu gara-gara bug di sistem OSnya jadi dengan memperbarui kita memperbaiki silahkan dicoba selamat menikmati